ah baterainya udah mau habis hai guys, assalamualaikum balik lagi sama aku Linda dan kali ini aku mau bikin kayak, ini semacam program baru gitu, ini forum namanya jadi aku kasih topik gitu ke kamu untuk kita obrolin bareng-bareng dan topik kali ini adalah honest review, ini sebenernya aku bikin ini karena aku sempet jadi kemarin aku sempet dapet komen kayak gini nih pertama kali nonton Youtubenya Linda kais, tenang banget, apalagi waktu Kalinda bilang kalau dia gak gitu yakin sama produk lokal dan lebih yakin sama high end, dan saat itu aku jadi suka sama Kalinda makin kesini Kalinda mah bikin tutorial produk lokal melulu dan segitu memuji-muji jadi mikir, ini honest review atau karena endorse semoga gak mengecewakan yang suka sama Kalinda yang mana percaya review kakak terus kecewa hanya karena endorse makasih katanya sebenernya gue sempet kesel ya, waktu baca ini soalnya kayak, dia nyimpulin sendiri kalau aku di endorse itu aku pasti bohong itu tuh ngeselin banget sebenernya tapi aku udah bales juga disitu mungkin kalau kalian mau baca, kalian bisa cari sendiri di mana komennya pokoknya ya di foto deket-deket inilah yang baru-baru aku upload yang jelas nah makanya disini aku pengen ngobrolin soal honest review sebenernya aku gak kaget ya kalau misalnya ada yang bingung gitu, ada yang bertanya-tanya ini sebenernya honest review gak sih kak? kayak gitu-gitu karena aku sendiri pun dulu kan sebelum jadi vlogger aku juga nontonin vlogger kan kalau misalnya kita liat review itu kan kita tuh pengen yang sebenernya gitu kan kalau jelek ya dibilang jelek kalau bagus sendiri bilang bagus nah jujur aja nih kalau reviewernya Indonesia dulu waktu belum jamannya youtube itu aku ngerasa kayak kenapa sih semuanya selalu ngomongin positif soal satu produk ya kayak mereka ini beneran jujur atau gak sih gitu loh kayak kok kenapa kok gak ada negatifnya istilahnya tuh kalau aku ngeliat review Indonesia tuh seolah-olah tujuannya semuanya untuk ngeracun supaya orang itu beli gitu sementara kalau aku bukan untuk ngeracunin kamu untuk beli tapi untuk memberikan informasi ke kamu tentang produk ini itu niatan aku kenapa? karena aku sendiri kalau nyari review itu nyari informasi produk ini worth it gak untuk dibeli gitu sesuai gak dengan harganya let's share dia gak sebagus itu tapi harganya juga murah banget gitu kan masih ya make sense lah semacam itu loh nah makanya dari dulu aku memang honest review dari dulu nah sampai sekarang begitu vlogging ini jadi pekerjaan jadi mata pencaharian of course namanya di endorse ya kan apalagi misalnya dengan bayaran tertentu gitu kan kamu diminta untuk nge-review satu produk sebenernya honestly ada aku yang waktu itu baru-barunya banget di endorse terus aku ngerasa kayak aku ngerasa gak enak kalau aku ngomong jelek tentang produk ini itu ada ada banget dan tapi setelah video itu up itu kayak gue ngerasa bersalah banget ngerasa bersalah banget kayak oh my god ah i lied gitu kan aku bohong terus sejak itu aku bener-bener berjanji sama diriku sendiri i won't lie aku gak akan lagi nerima endorsement yang meminta aku untuk berbohong intinya kayak gitu jadi di red card ku tuh dari dulu itu selalu ada satu poin yaitu honest review dan aku gak keberatan sama sekali gitu loh kalau misalnya brand itu terus berhenti batal gitu gak jadi pakai aku karena ya honest review tuh ngapain gue bayar mahal-mahal misalnya untuk ngasih dia produk untuk di jelek-jelekin kan gitu yang aku gak ada masalah gak ada masalah sama sekali gitu yang mereka mundur karena gak worth it lah gak worth it lah kalau misalnya aku ngambil produk gitu ya terus aku bohong gitu sama kamu anggaplah sekali, dua kali, tiga kali kamu kayak kamu kan lama-lama males ya terus begitu udah 4 kali, 5 kali, 6 udah pasti males luar biasa terus pasti kamu kayak gak mau nonton video aku lagi kayak ah ngapain lah kalau dia ngomong sama semua aja dibilang bagus sama dia kayak gak kredibel gitu akhirnya kamu gak akan percaya sama aku lagi tuh sama aja ujung-ujungnya aku gak bakal dapet kerjaan dari brand lagi gak bakal ada yang mau endorse aku lagi ya kan nah soal produk dulu katanya aku gak yakin sama produk lokal kenapa sekarang jadi muji-muji omg aku yakin banyak yang ngalamin kayak aku jadi dulunya gak terlalu suka sama produk lokal ternyata pas nyobain-nyobain ada loh produk lokal itu yang bagus-bagus banget nah contohnya tuh yang makeover lip cream itu bener-bener aku amazed banget itu aku suka banget ternyata gila ternyata produk Indonesia bisa sebagus ini guys kalian gak usah beli produk luar, lipstick luar ini aku beneran i'm being honest to you, kamu gak perlu beli lipstick luar karena lip cream Indonesia itu sekarang tuh bagus-bagus banget it's real masa iya kalau dulu gue gak suka produk lokal terus sekarang ternyata produk lokal udah bagus terus aku tetep gak suka gila sombong banget malah harusnya bangga lah ya kan kita sebagai orang Indonesia ups micnya kena malah harusnya kita bangga lah gitu kalau produk lokal kita ini sekarang jadi lebih bagus gitu nah high-end juga gak semuanya bagus ada yang aku gak suka tuh ada banget karena ini aku spontan ya jadi mungkin akan banyak hal-hal yang aku sebenarnya mau sampein ke kamu yang mungkin bakal kelewat jadi kalau misalnya pun ada yang aku mau sampein sama kamu nanti aku akan tulis di bawah untuk nambahin video ini ya ada paket tadi ada paket tapi udah selesai nah sekarang ini baterainya udah kedip-kedip mudah-mudahan cukup waktunya untuk ngobrolin ini semakin jauh lagi nah terus mungkin kamu bertanya-tanya nih nah kalau misalnya aku dikirimin barang atau aku dibayar terus aku anus review terus anus reviewnya jelek apa dong untungnya buat brand gitu misalnya kamu gak percaya nih sama aku nih sebenarnya brand itu pengen nge-reach kamu my subscribers subscribers aku atau misalnya influencer siapa Cheryl gitu mereka pengen nge-reach subscribersnya Cheryl gitu jadi at least kamu tau tentang produk ini kegunaannya itu pun sudah keuntungan buat brand atau dari online shop itu kalian jadi kenal sama online shopnya jadi kenal sama produknya itu untuk brand awarenessnya nah kalau misalnya ternyata si vlogger ini suka itu lebih kece lagi karena akan dipakai terus sama si vlogger si vlogger atau si influencer ini akan nge-promote produk ini dengan apa ya naturally karena memang dia bener-bener suka sama produknya jadi gak melulu produk endorse itu produk jelek karena aku punya di times and condition itu nyata-nyata jelas-jelas anus review dan aku selalu reconfirm ya kalau misalnya mereka bilang ya aku mau nih bikinin video youtube dong gitu bikinin video untuk produk ini produk ini aku selalu tekanin aku kan ada manager nih Alhamdulillah aku ada manager jadi manager aku ini yang akan aku ingetin jangan lupa kasih tau jangan lupa diingatkan soal anus review kalau misalnya mereka keberatan beliau-beliau keberatan ya gak apa-apa menggak kalau misalnya batal endorse gitu kalau misalnya batal partneran gitu nah justru dengan terms and condition itu berarti brand-brand yang tetap mengendorse aku tetap bekerja sama dengan aku adalah brand-brand yang sangat yakin bahwa produknya bagus nah kayak gitulah intinya nah aku juga gak akan yang brutally anus juga yang bakalan sangat-sangat kasar terus gak enak didengar gitu ngomongin soal satu produk itu juga gak bakalan kayak gitu karena gimana ya aku gimana pun masih ngehargain orang sih ya kayak misalnya kita punya brand kita punya perusahaan kita produksi sendiri gitu terus gak mungkin lah kita tuh dengan sengaja pengen punya produk jelek gitu ngerti gak sih maksudku pasti tetap ada effort yang dikeluarin untuk bikin satu produk ini dan kalaupun ini gak bagus kita kasih masukan-masukan yang membangun gitu yang dalam kadar kesantunan lah pokoknya ada sepan santunnya gak yang kurang ajar gitu lah intinya kayak iu ini sampah banget kayak kamu bisa bikin aja gitu kan gak tau sih that's my opinion jadi aku akan ya anus aja kalau ini misalnya ini produk ini ngecrack ternyata di muka aku jadi bikin muka aku kusam atau oxidize luar biasa ya aku akan tetap anus sama kamu kayak gitu nah kamu kasih komen di bawah misalnya kamu masih ada pertanyaan seputar anus review ini karena ini spontannya videonya jadi aku rasa aku takutnya nanti ada yang kelewat-kelewat gitu loh sama aku untuk aku sampaikan sebenernya banyak banget sih kayaknya yang aku mau obrolin soal anus review ini but i don't know nanti komen saya kurang-kurang aku bisa tambahin di description box atau di comment section terus satu lagi yang pasti banget positive vibes only aku males kalau ada yang kata-katanya kurang ajar terus kata-katanya itu nyakitin gak sopan gak santun gini loh gak ada yang maksa kalian untuk ngikutin satu beauty vlogger enaknya youtube tuh ya kamu bisa kamu bisa blog kamu bisa pilih mana yang kamu suka kamu bisa stop pause karena ada tuh pause ada stop ada skip kamu ganti aja sama video yang lain kalau misalnya kamu gak suka ngerti kan maksud aku ketimbang kamu komen-komen gak jelas cari perhatian gitu i don't like it guys aku gak suka sorry ini aku sekali-sekali lugas ya karena ya gitu lah pokoknya aku pengen ngajak temen-temen untuk semuanya tuh positive vibes anggep lah kamu gak suka ya sama sesuatu itu kamu bisa lah ditata bahasanya kayak orang terpelajar gitu loh terus ada yang lupa aku bilangin tentunya aku belum hapus makeup aku cuman copot bulu mata aja jadi kalau misalnya aku bikin video review aku sebisa mungkin aku usahain ada tuh video tes ketahanannya jadi supaya kamu bisa ngeliat sendiri karena biasanya penilaian orang suka subjektif kan contoh misalnya kalau aku tes ketahanan lipstick nih nah misalnya dia udah berapa jam gitu dia hilang di bagian tengahnya aja dan menurut aku itu acceptable banget gak ada masalah sama sekali dengan bolong di tengah malah mungkin gak akan ketahuan sama orang selama kita gak mangap banyak-banyak gitu kan tapi bisa aja pas kamu ngeliat video itu kamu bilang ih kayak gitu kok dibilang ini sih kok dibilang oke sih menurut aku itu mah udah fail berat gitu menurut kamu misalnya dengan melihat video tes ketahanan itu nah itu maksud aku jadi ada subjektifitas pasti masing-masing kita tuh pasti ada penilaiannya sendiri-sendiri apalagi kalau yang udah hubungannya sama kulit misalnya nih di kulit aku yang kering ternyata Maybelline Fit Me tuh bisa tahan 6 jam 8 jam sama sekali gak ada perubahan di kulit aku sementara di temen-temen yang kulitnya berminyak bisa jadi 4 jam dia udah rusak gitu udah hilang di bagian t-zone segala macem tapi aku ya bing anas aja kalau memang di aku bagus ya aku bilang bagus gitu kan makanya kembali lagi aku bikin video tes ketahanan itu tadi supaya kamu bisa menilai sendiri apakah produk ini bagus apa enggak dengan kamu ngeliat nah terus misalnya swatch di bibir terus aku bilang ini neon banget ini warnanya gak asik banget nah kan kamu bisa lihat sendiri tuh di video itu enggak oh kayak gitu dibilang neon itu terserah kamu gitu it's absolutely fine gak ada masalah sama sekali kita pasti adalah itu perbedaan perbedaan antara satu sama lain itu udah wajar banget nah terus kadang-kadang ada produk yang dulu aku gak suka terus sekarang aku jadi suka sebenernya aku gak perlu sih ya ngejelasin detail gini sama kamu aku yakin kamu pun ngalamin sendiri gitu misalnya dulu aku gak suka hmm apa ya kayak brow gel apa sih brow mascara kayak gak rapih gak rapih gitu loh gak ngebentuk gitu ternyata sekarang aku suka banget buat pergi daily karena itu keliatan sangat-sangat natural kayak gitu loh jadi itu aja sih tambahannya jadi kalaupun misalnya kamu mau kasih tanggapan di bawah kamu bebas ngasih tanggapan apa aja atau mungkin ada pertanyaan yang kamu masih pengen tanyain yang kamu masih penasaran gak ada masalah komen aja cuman semuanya yang santun ya positive vibes only yang gak suka yang negatif-negatif terus gak suka yang gak santun-gak santun sama sekali gak keren oke see you on my next video bye 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 Terima kasih.